Terminal Peti Kemas Kali Baru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal telah diresmikan Presiden Jokowi Dodo. Lantas sejauh mana keberadaan Terminal Peti Kemas Kali Baru bisa memperlancar arus kapal dan barang dalam perdagangan domestik maupun internasional. Dan sejauh mana efektivitas Terminal Peti Kemas Kali Baru dalam menekan waktu bongkar muat. Langsung saja kita membahasnya bersama Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 2, Elvin Masyasa. Selamat malam Pak Elvin, gimana kabar? Ini dari pagi sudah bersama Pak Presiden, sekarang ada di sini lagi, terlihat sekali cukup lelah tapi kemudian tetap berada di sini ya. Tapi pertama-tama saya mau ucapkan selamat dulu nih Pak ya. Tanjung Priok dipuji oleh Presiden Jokowi Dodo karena berhasil mencapai paling tidak 3,2 hari dual in timenya Pak. Ya untuk saat ini memang kita baru bisa mencapai 3,2 hari. Tentu terus dilakukan upaya-upaya bagaimana bisa lebih cepat sebagaimana diharapkan oleh Presiden. Dan untuk upaya-upaya itu tentu ada langkah-langkah yang kita akan lakukan lagi. Misalnya bagaimana meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat barang, proses pemeriksaan dokumen dan lain sebagainya. Jadi masih ada beberapa langkah lagi yang kita akan lakukan. Sehingga harapan Presiden untuk bisa during time di bawah 3 hari itu mudah-mudahan bisa tercapai. Ya Menteri Perhubungan katanya bilang kalau bisa sih akhir Desember 2016 sudah 2,5 hari nih Pak. Kita berharap seperti itu. Tetapi tentu saja sekali lagi ini kan ada hubungannya dengan koordinasi. Jadi bukan hanya Pelindo saja, bukan hanya pengelola pelabuhan ya. Ya, yang berbagai pihak. Sepanjang spiritnya sama dan kita bisa komunikasikan bahwa kalau ini lebih cepat itu lebih baik. hasilnya untuk menurunkan biaya logistik, untuk menurunkan kualitas servis. Saya kira insya Allah bisa. Ini kan apa namanya Tanjung Periwok juga dipuji oleh Presiden Joko Widodo begitu. Bagaimana kemudian menjadikan Tanjung Periwok ini sebagai pelabuhan model lah untuk pelabuhan-pelabuhan lainnya? Pelabuhan yang modern itu tentu harus memenuhi 4 kaedah. Oke, apa sih? Pertama bagaimana dia bisa memberikan pelayanan yang cepat, proses kapalnya bisa datang dengan cepat, waktu tambatnya cepat, kemudian mongkar-mongkarnya cepat, dan barang keluar dari pelabuhan juga cepat. Itu satu kriteria yang lajim berlaku. Yang kedua, akses. Harus mudah kapal itu untuk bisa masuk ke sana, dan tentu harus disiapkan sistem. Sehingga kemudian tahu kapan kapal itu akan merapat, barang yang dibawa apa saja. Sehingga prosesnya nanti bisa lebih mudah. Yang ketiga, secara fisiko juga pelabuhan itu harus modern, mengikuti perkembangan dari industri di perkapalan itu sendiri. Misalnya sekarang tren kapal itu kan besar-besar, sehingga dibutuhkan pelabuhan yang draftnya dalam, sehingga mereka bisa merapat. Nah, pelabuhan itu harus menyiapkan terminal yang mampu menyediakan fasilitas untuk itu. Lalu peralatannya juga harus modern, karena kapal-kapal yang sekarang itu besar-besar. Tentu peralatan bongkar muatnya, kerennya juga harus modern, jangkauannya jauh, kecepatannya tinggi. Dan terakhir, persyaratan untuk menjadi pelabuhan modern itu adalah friendly. Friendly itu artinya biayanya tidak mahal, dan kemudian prosesnya juga bisa lebih mudah. Oke, ini semua kriteria sudah dicontreng semua oleh Tanjung Priok? Tidak sempurna, tapi kita menuju ke sana. Prosesnya tentu kita lakukan terus-menerus. Kita sebut dengan continuous improvement. Misalnya sekarang kita coba remajakan peralatan-peralatan sehingga lebih modern. Kemudian proses bagaimana dia bisa lebih friendly, itu yang utama. Dan ini tentu hanya bisa kalau kita menyiapkan sistem yang integrated, menyuruh. Bagaimana sistem yang bisa mengakomodasi kebutuhan kapal, sistem yang mengakomodasi teknologi di dalam proses bongkar muat, dan kemudian sistem proses pemeriksaan dokumennya juga bisa lebih cepat. Oke, kita bicara sekarang soal NPCT-1 nih Pak ya. Ini sebetulnya seberapa besar potensi yang dimiliki untuk bisa menghilangkan masalah-masalah seperti Dua Ring Tahan dan sebagainya? Penyiapan terminal ini sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas. Jadi kalau kapasitasnya itu terbatas, tentu dia tidak bisa melayani jumlah kapal yang banyak, muatan yang banyak. Nah dalam rangka mengantisipasi itu, maka Pelindung 2 itu sudah sejak berapa tahun yang lalu sebenarnya menyiapkan plan membangun terminal-terminal baru yang kami sebut sebagai Kali Baru. Dan hari ini sudah diresmikan satu terminal untuk PT Kemas dengan tambahan kapasitas 1,5 juta tius. Masih ada rencana membangun dua terminal lagi, yang kami sebut sebagai NPCT-2 dan 3, yang masing-masing kapasitasnya adalah 1,5 juta tius, sehingga in total menjadi 4,5. Nah, dan kapasitas saat ini perioksar keseluruhan itu sekitar 7 juta. 7 juta tambah 4,5 itu 11,5 juta. Dan ini insya Allah menjadi yang terbesar di Indonesia. Oke, itu Pak Jokowi sudah menekankan 2019, harus selesai semuanya? Insya Allah, tentu kita usahakan. Oke, nah itu bicara soal ini juga nih ya, dapat melayani kapal peti kemas dengan kapasitas 13.000 sampai 15.000 tius dengan bobot di atas 150.000 dbt ini berkaitan dengan teknologi tadi Pak ya? Ya, satu yang paling penting adalah berkaitan dengan kedalaman air, atau disebut dengan drap. Karena kapal yang besar itu membutuhkan tingkat kedalaman yang cukup tinggi, yang sekarang sudah 16 meter. Nah, semakin dalam dia, semakin besar kapal yang bisa merampat ke sana, semakin banyak muatan yang bisa ditampungnya, dan artinya kalau kapal itu membawa kontainer yang banyak, berarti kan kosnya bisa lebih murah. Dan ini adalah contoh dari pelabuhan-pelabuhan atau terminal yang modern di dunia. Oke, kalau boleh berandai-andai Pak, kalau nanti NPCT 2 dan 3 kemudian sudah beroperasi dengan baik begitu, dual link time-nya dari 3,2 sekarang jadi berapa tuh Pak? Ada hitung-hitungannya mungkin? Ada formula untuk menghitung itu. Prinsip dual link time itu adalah berapa lama barang ketika sudah tiba di pelabuhan, dia bisa keluar dari pelabuhan itu. Dan ini sebenarnya setiap terminal bisa berbeda-beda, tetapi secara rata-rata sekarang 3,2. Dan pelabuhan Tanjung Priok itu sekarang lebih dominan sebagai pelabuhan destinasi. Jadi, mengimpor barang sampai ke Jakarta untuk didistribusikan di Indonesia. Jadi hub gitu ya? Iya, dia tidak lagi dibawa keluar. Nah, proses ini tentu ada mengikut sertakan pemeriksaan dokumen, apakah izinnya ada, kemudian mereka harus bayar bea, cukai, dan lain sebagainya. Saya kira harapan Presiden untuk bisa di bawah 3 hari itu, buat saya wajar dan kita akan coba untuk ke situ. Oke, kalau bicara soal NPCT1, mungkin juga ini bisa dibilang dalam tanda kutip ya, proyek pencontohan, juga buat yang lain-lain sebagainya. Apakah kemudian nanti pelabuhan yang lain juga bisa dibangun terminal dengan teknologi modern seperti ini? Memang sebaiknya terminal-terminal atau pelabuhan-pelabuhan utama itu memiliki sistem yang integratif, terhubung satu sama lain, dan memiliki platform yang sama. Dengan platform yang sama bisa memberikan servis yang kualitasnya juga sama. Saya tidak ingin mengatakan kali baru ini harus jadi contoh, tapi saya kira kalau kita mengadop best practice di negara-negara lain, antar pelabuhan itu memang harus terkonek satu sama lain dengan sistem yang bisa berhubungan. Artinya kalau misalnya New Priok sudah kelas 1, kemudian yang lainnya belum, kan itu mungkin agak sedikit mengganggu ya? Ada kategori tentang pelabuhan. Ada pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pengumpan. Pelabuhan utama ini adalah yang besar-besar, kita sebut sebagai hub. Dan hub ini memang sebaiknya memiliki sistem yang terintegrasi, memiliki konektivitas secara platform yang sama, sehingga kemudian kapal yang berhubungan dari satu pelabuhan ke pelabuhan berikutnya, itu bisa saling bicara, istilah teknologinya itu saling membaca. Oke, kalau begitu kita harus break dulu, Pak. Kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya, pemisah tetap lahan bersama kami di Mandiripor.